Untuk menyelesaikan soal ini, kita akan menentukan notasi sigma yang ekivalen atau sama dengan bentuk sigma pada soal ini, maka kita akan ubah bentuk sigma pada soal ini menggunakan sifat-sifat notasi sigma. Perhatikan soalnya adalah negatif dari sigma k² dikurang 20k ditambah 90k-nya dimulai dari 17 hingga 110 dikurang dengan sigma k² ditambah 40k ditambah 390k-nya dimulai dari 81 hingga 180. Kemudian perhatikan pada option, bentuk sigma-nya dimulai dari k mulai dari 7 hingga 200, sehingga kita akan ubah bentuk k di sini 17 menjadi dimulai dari 7, kemudian diakhiri dengan di sini 180 menjadi 200. Pertama, dengan menggunakan sifat ini, kita akan ubah bentuk dari sigma yang di sebelah kiri ini. Jika negatif sigma k sama dengan 17 dikurang 10 hingga 110 dikurang 10, maka karena di sini k-nya dikurang 10, sehingga di dalam kurung ini k-nya ditambah 10. K ditambah 10 kuadrat dikurang 20 dikali k ditambah 10, ditambah dengan 90. Sama dengan negatif sigma dari k sama dengan 7 hingga 100. Kemudian bentuk dari k tambah 10 dikuadratkan ini, jika kita jabarkan, maka menjadi pertama k², hasilnya k². Kemudian 2 dikali k dikali 10, maka hasilnya 20k. Selanjutnya, 10 dikuadratkan, hasilnya adalah 100. Kemudian min 20 dikali k, hasilnya min 20k. Selanjutnya, min 20 dikali 10, hasilnya min 200, ditambah dengan 90. Hasilnya sama dengan negatif sigma. K-nya dimulai dari 7 hingga 100, kemudian k², di sini positif 20, ditambah negatif 20, maka habis. 100 dikurang 200, hasilnya min 100, ditambah dengan 90, maka menjadi min 10. Selanjutnya, kita selesaikan yang di sebelah kanan ini. Min sigma, K-nya dimulai dari 81, karena di sini diakhiri dengan 100, maka di sini harus dimulai dengan 101, sehingga 81 ditambah 20, dan hingga 180 ditambah 20. Nah, karena di sini ditambah 20, maka di dalam kurung ini, K-nya dikurang 20. Jadi, K dikurang 20k² ditambah dengan 40 dikali K dikurang 20, ditambah 390. Sama dengan negatif sigma, K-nya dimulai dari 101 hingga 200. Kemudian, jika bentuk dari K kurang 20 ini kita kuadratkan, hasilnya dikurang 40k, ditambah 400, ditambah dengan 40 dikali K, maka menjadi 40k. Selanjutnya, 40 dikali min 20, maka menjadi min 800, ditambah 390. Maka hasilnya sama dengan negatif sigma, K kuadrat, kemudian min 40 dan positif 40, jadi habis. Selanjutnya, 400 dikurang 800, hasilnya min 400, ditambah dengan 390, maka hasilnya adalah min 10. K-nya dimulai dari 101 hingga 200. Selanjutnya, karena bentuk dari sigma yang di sebelah kiri ini adalah negatif sigma, K kuadrat dikurang 10, K-nya dimulai dari 7 hingga 100. Dan yang di sebelah kanan ini, bentuknya adalah sigma dari K kuadrat dikurang 10, K-nya dimulai dari 101 hingga 200. Maka, berdasarkan sifat ini, kita peroleh sama dengan negatif sigma dari K kuadrat dikurang 10, K-nya dimulai dari 7 hingga 200. Kemudian, perhatikan, karena di depan sigma ini ada negatif, negatif ini maksudnya adalah negatif 1 dikali dengan sigma K kuadrat dikurang 10. Karena ini adalah konstanta, maka kita bisa pindahkan ke dalam, sehingga menjadi sigma min 1 dikali K kuadrat dikurang 10, K-nya dimulai dari 7 hingga 200. Kemudian, min 1-nya bisa kita kalikan ke dalam, sehingga menjadi sigma 10 dikurang K kuadrat, K-nya dimulai dari 7 hingga 200. Jadi, notasi sigma yang ekivalen dengan bentuk soal adalah sigma 10 dikurang K kuadrat, K-nya dimulai dari 7 hingga 200. Maka, jawabannya tepat berada pada option E. Oke, sampai jumpa di soal berikutnya.